Intro Salam saudara yang dikasihi Tuhan Perkenalkan nama saya Johanis Pancetan Saya adalah seorang calon pendeta Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang perkembangan Penginjila ataupun zending Yang dilakukan oleh Ria Kristen Indonesia Khususnya pada daerah Kalimantan Intro Gereja yang hidup adalah gereja Yang selalu melakukan penginjilan Sebagai amanat agung dari Yesus Kristus Bukan hanya dalam gereja Tetapi sampai ke luar gereja Hingga ke seluruh dunia Demikianlah gereja Hakai Melaksanakan amanat agung Sampai ke pulau Borneo Dengan visi gereja Hakai Menjadi gereja yang kuat iman Misioner Modern dan berdekasi Sebagai abdi Tuhan Yesus Kristus Seiring dengan itu Hingga kini terdapat Dua puluh dua gereja Dan pos pelayanan Hakai ada di Kalimantan Dan dua puluh Di antaranya Berdiri dalam lima tahun terakhir Hakai mengutus para hambanya Pelayan Pendeta dan vikarisnya Dengan bermodalkan iman Bagaimana Abraham saat itu Diutus Tuhan Dan dia percaya Berangkat ke negeri yang dia tidak ketahui Dia taat Dan dia menjadi bapak orang percaya Yesus juga mengutus 70 murid Dalam luka 10 Mereka percaya dan taat Mereka melihat mujijat yang besar Saat ini juga jemaat Dan juga para pelayan Melihat mujijat Tuhan Yang dinyatakan Inilah gambar Perkembangan Zending Hakai Yang ada di Kalimantan Marilah kita saksikan Yang pertama Kalimantan Timur Di Kalimantan Timur ini adalah Salah satu tempat Yang akan dijadikan sebagai Ibu kota Indonesia Di Kalimantan Timur Sudah ada beberapa gereja Hakai Yang berdiri Di antaranya Hakai Bontang Hakai Bontang terletak di Jalan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan Dan saat ini dilayani oleh Pendeta Rubini Panjaitan STH Hakai Bontang sudah berdiri Sejak tanggal 11 April 2010 Dan saat ini memiliki 37 kakak jemaat Atau 130 jiwa jemaat Hakai Bontang mampu memberikan Tunjangan pelayanan Sebesar 3 juta kepada pendeta Dan Hakai Bontang sudah memiliki Gedung gereja Dan sudah memiliki rumah dinas Dan sudah memiliki ruang konsistori Yang kedua Hakai Samarinda Hakai Samarinda terletak di Jalan Perjuangan Grilia Dan Hakai Samarinda saat ini Dilayani oleh Pendeta Jepri Samosir STH Hakai Samarinda telah berdiri 1 Februari 2015 Dengan kakak saat ini 30 kakak jemaat Atau 180 jiwa jemaat Hakai Samarinda mampu memberikan Tunjangan pelayanan kepada pelayanan Sebesar 3 juta rupiah Dan Hakai Samarinda sudah memiliki Tanah tetapi belum memiliki Gedung gereja Hakai Samarinda belum memiliki Gedung gereja saat ini Karena mengalami kesulitan Dalam surat izin mendirikan Bangunan gereja Hakai Samarinda pernah Dibongkar ketika sudah memiliki Gedung gereja Karena belum memiliki surat izin Terpaksa Hakai Samarinda harus dibongkar Dan saat ini Hakai Samarinda Sedang menantikan surat izin Untuk mendirikan kembali Gedung gereja Yang ketiga Hakai Balikpapan Hakai Balikpapan terletak di Jalan Transat Kelurahan Manggar Hakai Balikpapan saat ini Dilayani oleh Pendeta Adrian Simbolon STH Hakai Balikpapan telah berdiri Sejak tanggal 3 Juli 2016 Dan saat ini memiliki 35 kakak jemaat Atau 115 jiwa jemaat Hakai Balikpapan mampu Memberikan tunjangan pelayanan Kepada pelayan sebesar 1 juta 500 Hakai Balikpapan sudah memiliki Tanah Gereja dan saat ini sedang dalam Proses pembangunan gedung gereja Yang keempat Hakai Sangata Hakai Sangata terletak di Jalan Tium Teluk Lingga Dan saat ini dilayani oleh Fikar Pendeta Verdi Tumanggor STH Hakai Sangata berdiri tahun 2020 Dan saat ini memiliki 10 kakak jemaat Atau 43 jiwa jemaat Hakai Sangata mampu memberikan Tunjangan pelayanan sebesar 2 juta Kepada pelayan yang melayani di Hakai Sangata Hakai Sangata sudah memiliki Tanah Gereja dan saat ini Sedang dalam proses pembangunan gedung gereja Yang kelima Hakai Miao Hakai Miao terletak di Jalan Poros Miao Barat Dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Saat ini dilayani oleh Fikar Pendeta Ramut Nabi Tukulu STH Dan Hakai Miao telah berdiri Pada tahun 2020 Hakai Miao memiliki 7 kakak jemaat Atau 26 jiwa jemaat Hakai Miao masih belum memiliki gedung gereja Dan saat ini masih dalam proses Penindaklanjutan perkembangan pelayanan Di Hakai Miao Yang kedua Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah telah berdiri beberapa gereja Dan salah satu diantaranya adalah Gereja yang pertama kali diresmikan menjadi sebuah resort Yaitu Hakai Sampit Hakai Sampit Resort Sampit terletak di Jalan Insinyur Soekarno Lingkar Utara Ini adalah gereja yang pertama kali diresmikan di daerah Kalimantan Menjadi sebuah resort Dan memiliki beberapa pagaran Di antaranya nanti akan saya sebutkan Hakai Sampit telah berdiri tanggal 15 Mei 2015 Dan saat ini dilayani oleh Pendeta Pimpinan Beradir Si Jabat STH Hakai Sampit memiliki 78 kakak jemaat Dengan 210 jiwa jemaat Hakai Sampit telah mampu memberikan Sentralisasi ke pusat sebesar 2.050.000 rupiah Dan Hakai Sampit juga mampu memberikan Tunjangan pelayanan kepada pendeta Sebesar 3 juta Kepada pikari sebesar 700.000 rupiah Hakai Sampit juga sudah memiliki Tanah bahkan sudah memiliki gedung gereja Hakai Sampit juga sudah memiliki Ruangan untuk konsistori Yang kedua Hakai Parhorasan Simpang Sebabi Resort Sampit Hakai Parhorasan adalah bagian dari Hakai Resort Sampit Yang ada di Jalan Sudirman Kilometer 84 Sampit Sampit sampai dengan Pangkalan Bun Hakai Parhorasan telah berdiri Sejak tanggal 21 April 2017 Dan saat ini dilayani oleh Fikar Pendeta Erwin Panjetan STH Hakai Sampit saat ini memiliki 17 kakak jemaat Atau 48 jiwa jemaat Hakai Parhorasan juga mampu memberikan Tunjangan pelayanan sebesar 1 juta Dan setoran Resort sebesar 700.000 Hakai Parhorasan juga sudah memiliki Tanah gereja Dan saat ini sedang proses Dalam pembangunan gedung gereja Yang ketiga Hakai Parenggian Hakai Parenggian Terletak di Jalan Kecamatan Parenggian Dan juga bagian dari Hakai Resort Sampit Hakai Parenggian dilayani saat ini Oleh Pendeta Ayu Sima Juntak Dan dibantu oleh Fikar Pendeta Eva Boru Samosir STH Hakai Parenggian sudah berdiri Sejak tanggal 30 Mei 2018 Dan saat ini memiliki 12 kakak jemaat Atau 40 jiwa jemaat Hakai Parenggian juga sudah memiliki Tanah bahkan sudah memiliki Gedung gereja Hakai Parenggian juga sudah memiliki Ruang konsistori Yang keempat Hakai Pundu Hakai Pundu juga bagian dari Hakai Resort Sampit Yang terletak di Jalan Cilik Riwut Kilometer 99 Desa Pundu Dan Hakai Pundu saat ini memiliki 8 kakak jemaat Atau 20 jiwa jemaat Hakai Pundu dilayani oleh Pendeta Darpin Panjaitan Dan dibantu oleh Fikar Pendeta Dedi Seburian STH Hakai Pundu telah berdiri Sejak tanggal 9 Juni 2019 Dan mampu memberikan tunjangan Pelayanan sebesar 1 juta Kepada pelayan Hakai Pundu juga sudah mampu Memberikan setoran Resort Sebesar 300 ribu Hakai Pundu telah memiliki Tanah dan saat ini Dalam proses pembangunan Gedung gereja Yang kelima Hakai Palangkaraya Hakai Palangkaraya terletak Di kota Palangkaraya Dan dilayani oleh Pendeta Uten Linda Lumbang Gaul STH Hakai Palangkaraya telah berdiri Sejak tanggal 24 Juni 2017 Dengan 35 kakak jemaat Atau 120 jiwa jemaat Hakai Palangkaraya mampu memberikan Tunjangan pelayanan sebesar 2 juta 500 Dan Hakai Palangkaraya Sudah memiliki tanah Bahkan sudah memiliki gedung gereja Dan sudah memiliki ruang konsistori Yang keenam Hakai Pangkalan Bun Hakai Pangkalan Bun terletak Di Jalan Padang Cucul Dan saat ini dilayani oleh Fikar Pendeta Popi Siman Juntak STH Hakai Pangkalan Bun telah berdiri Sejak tanggal 28 April 2018 Dan saat ini memiliki 14 kakak jemaat Atau 40 jiwa jemaat Hakai Pangkalan Bun mampu memberikan Tunjangan pelayanan sebesar 2 juta kepada pelayan Hakai Pangkalan Bun telah memiliki Tanah bahkan saat ini Sedang dalam proses pembangunan Gedung gereja Yang ketujuh Hakai Pangkut Hakai Pangkut terletak Di Jalan Durian Dan saat ini dilayani oleh Pendeta Agus Hyoming STH Hakai Pangkut telah berdiri Sejak tanggal 16 September 2017 Dengan 17 kakak jemaat Atau 60 jiwa jemaat saat ini Hakai Pangkut mampu memberikan Tunjangan pelayanan sebesar 1 juta kepada pelayan Dan Hakai Pangkut telah memiliki Tanah bahkan sudah memiliki Gedung gereja Yang kedelapan Hakai Katingan Hakai Katingan terletak di Jalan Lintas Kasongan Samba Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah Dan saat ini dilayani oleh Pendeta Radok Sirair STH Dan dibantu oleh Fikar Pendeta Johanes Panjutan STH Hakai Katingan telah berdiri Sejak tanggal 2 April 2018 Dan saat ini memiliki 6 kakak jemaat Atau 30 jiwa jemaat Hakai Katingan juga sudah mampu Memberikan Tunjangan Pelayanan sebesar 500 ribu kepada pelayan Hakai Katingan telah memiliki Tanah dan saat ini sedang dalam Proses perencanaan untuk Pembangunan gedung gereja Hakai Katingan sementara saat ini Sedang beribadah di ruko-ruko Yang disewakan Yang kesembilan Hakai Kuala Kapuas Hakai Kuala Kapuas terletak Di Jalan Pemuda Kilometer 5 Kapuas Dan dilayani oleh Pendeta Adolf Siragar STH Dan dibantu oleh Fikar Pendeta Daniel Huta Barat STH Hakai Kapuas telah berdiri Sejak tanggal 26 Mei 2019 Dan memiliki 9 kakak jemaat Atau 35 orang jemaat Hakai Kuala Kapuas Juga mampu memberikan Tunjangan Pelayanan sebesar 1 juta Dan Hakai Kuala Kapuas Sudah memiliki tanah Dan saat ini Gedung gereja masih belum ada Tetapi saat ini Dilakukan peribadahan Di ruko-ruko Yang masih disewakan Yang kesepuluh Hakai Kuala Kurun Hakai Kuala Kurun Terletak di Jalan Kota Kuala Kurun Yang dilayani oleh Pendeta Timur Huta Galung STH Yang dibantu oleh Fikar John Freddy Situmiang STH Saat ini Hakai Kuala Kurun Sudah memiliki 4 kakak jemaat Atau 15 jiwa jemaat Hakai Kuala Kurun Telah berdiri Pada tanggal 23 Juni 2019 Hakai Kuala Kurun Masih belum memiliki Gedung gereja Ataupun tanah gereja Dan saat ini Sedang proses perencanaan Untuk pengembangan Pelayanan gereja Yang kesebelas Hakai Pangkalan Banteng Hakai Pangkalan Banteng Terletak di Jalan Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Dan saat ini Dilayani oleh Pendeta Ampu Huta Soi Hakai Pangkalan Banteng Telah berdiri Sejak tanggal 27 Juli 2018 Dan saat ini Memiliki 7 kakak jemaat Atau 27 jiwa jemaat Yang kedua Hakai Waringin Agung Hakai Waringin Agung Terletak di Jalan Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kota Waringin Timur Dan saat ini Dilayani oleh Pendeta Poltak Berto Purba STH Yang baru ditabiskan Menjadi seorang pendeta Dan akan dibantu oleh Fikar Pendeta Partagi Kultum STH Hakai Waringin Agung Sudah berdiri pada Tahun 2020 Dengan jumlah kakak saat ini 7 kakak jemaat Atau 20 jiwa jemaat Hakai Waringin Agung Masih dalam proses Pengembangan pelayanan Dan dikabarkan Mampu memberikan 500 ribu Kepada para pelayan Yang akan melayani Di Hakai Waringin Agung Dan Hakai Waringin Agung Sudah mampu memiliki Tanah yang diberikan Atau Yang disumbangkan oleh Salah satu dari jemaat Sebesar 50 meter x 50 meter Dan Hakai Waringin Agung Saat ini Sedang tahap proses Perencanaan dalam Pembangunan gedung gereja Pembangunan rumah dinas Dan pembangunan Ruang konsistori Yang ke-13 Pos pelayanan buntok Pos pelayanan buntok Terletak di Jalan Barito Raya RT 36 RW 04 Dan dilayani saat ini Oleh Fikar Pendeta Meliana Sianturi STH Saat ini memiliki Dua kakak jemaat Dan Hakai Pos pelayanan buntok Saat ini Sedang dalam proses Tahap pengembangan Yang ketiga Kalimantan Selatan Di Kalimantan Selatan Telah terdapat Gereja yang bernama Hakai Pelehari Yang terletak di Jalan Tiang Aji Kecamatan Pelehari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Dan saat ini Dilayani oleh Pendeta Andrul Datubara STH Yang dibantu oleh Fikar Pendeta Boris Semanurung STH Hakai Pelehari Berdiri sejak Tanggal 11 Agustus 2019 Dan saat ini Memiliki 3 kakak jemaat Atau 25 jemaat Hakai Pelehari Sudah memiliki Tanah Gereja Dan Hakai Pelehari Belum memiliki Gedung Gereja Hakai Pelehari Pernah memiliki Gedung Gereja Tetapi Karena tidak memiliki Surat Ijin Hakai Pelehari Yang gedung Pertamanya Dialingkan menjadi Rumah Dinas Pelayan Yang keempat Kalimantan Utara Yang keempat Kalimantan Utara Di Kalimantan Utara Telah terdapat Beberapa gereja Di antaranya Hakai Juwata Tarakan Yang terletak Di Jalan Merpati Kecamatan Tarakan Utara Dan saat ini Dilayani oleh Pendeta Jamuk Siahan STH Dan dibantu oleh Fikar Pendeta Henrico Siagian STH Hakai Tarakan Terletak di Kawasan Kalimantan Utara Dan saat ini Sudah memiliki 14 kakak jemaat Atau 24 jiwa jemaat Hakai Tarakan Berdiri tanggal 8 Juni 2017 Dan Hakai Tarakan Sudah mampu Memberikan tunjangan Pelayanan sebesar 800 ribu Kepada pelayan Dan Hakai Tarakan Sudah memiliki Gedung gereja Dan sudah memiliki Tanah gereja Tetapi juga Gedung gereja Masih dalam Proses pembangunan Yang kedua Hakai Tanjung Selor Hakai Tanjung Selor Juga terdapat Di Kalimantan Utara Trans Kalimantan Dan dilayani oleh Pendeta Henra Sinaga Dan dibantu oleh Fikar Pendeta Susanto Marpaung Dan Hakai Tanjung Selor Telah berdiri Pada tahun 2020 Dan saat ini Memiliki 14 kakak jemaat Hakai Tanjung Selor Mampu memberikan Tunjangan pelayanan Sebesar 2 juta Kepada pelayan Hakai Tanjung Selor Sudah memiliki Tanah Dan sudah memiliki Gedung gereja Yang kelima Kalimantan Barat Di Kalimantan Barat Terdapat Hakai Sungai Melayu Yang terdetak Di Jalan Palang Tumbang Titi RT-014 Kecamatan Sungai Melayu Hakai Sungai Melayu Dilayani saat ini Oleh Fikar Pendeta Timbul Barita Sitorus STH Dan Hakai Sungai Melayu Telah berdiri Pada tahun 2020 Dan saat ini Memiliki 7 kakak jemaat Atau 24 jiwa jemaat Dan saat ini Hakai Sungai Melayu Sedang dalam proses Pembelian tanah Untuk pembangunan Gedung gereja Sedara-sedara yang terkasih Inilah gambaran-gambaran Dari Zending HKI Yang dapat Saya sampaikan Perkembangan terkhususnya Daerah Kalimantan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!